Dan kami lanjutkan kembali informasi. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabit Humas, Polda, Metro Jaya. Kita tersambung melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih telah bergabung. Pak Ibrahim, tadi kami sempat mendapatkan informasi untuk jumlah korban. Ada masinis dan juga asisten masinis, ada dua orang. Apakah jumlah tersebut terkonfirmasi atau ada penambahan lagi, Pak Ibrahim? Sementara data yang kita peroleh, ini laporan bahwa yang sementara meninggal ada tiga orang, yaitu asisten masinis dari kereta api, kemudian asisten masinis kereta api lokal pedalaran, serta pemugara kereta api tulangga. Jadi untuk sementara korban yang lain sedang dilakukan pengetahuan. Baik, ada tiga orang yang menjadi korban dibawa kemana? Memang saat ini evakuasi masih sedang berlangsung ya, sehingga kita masih belum melakukan pemetaan terkait dengan posisi korban tersebut. Bagaimana dengan penumpang yang ada? Tadi kami mengkonfirmasi dengan kontributor kami, sebagian besar katanya selamat dan dievakuasi ke stasiun Cicalengka, Pak? Ya, ini saya juga sementara baru sampai di TKP, dari laporan yang tadi kami peroleh memang secara piswa, ini jaraknya jauh dari perkampungan. Tetapi setelah saya sampai di TKP, ternyata ini tidak jauh dari stasiun Cicalengkanya. Nah, dan ekornya atau ekor dari kereta api tersebut memang ada di perkampungan, sehingga akses untuk masuk dalam opaya evakuasi ini melalui akses yang diril kereta api tersebut. Nah, saya masih ragu-ragu apakah ini memang ada akses untuk kendaraan ambulans untuk melakukan evakuasi, karena memang di sini masih belum terlihat adanya tempat untuk melakukan evakuasinya. Kendaraan untuk tujuan, ini masih juga belum kita datakan karena masih beberapa ambulans ini masih bolak-balik untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Baik. Kalau untuk korban luka, tadi kami juga konfirmasi, sedikitnya ada 4 orang yang dibawa ke rumah sakit. Apakah jumlah tersebut bisa dikonfirmasi, Pak? Dan bagaimana keadaannya, Pak? Sementara laporan yang bisa kita pastikan, ini ada 3 orang korban yang meninggal dunia. Sementara dengan luka-luka masih dilakukan pendataan ya. Karena memang beberapa tenaga medis ini juga masing-masing melakukan pertolongan dan juga kita belum tahu rujukan korban sakit yang akan dituju terhadap korban tersebut. Baik. Artinya sampai saat ini, yang dikonfirmasi 3 orang yang meninggal dunia dan yang luka-luka masih dalam pendataan dan saat ini masih diupayakan untuk mendapatkan perawatan medis begitu, Pak. Bagaimana dengan kondisi cuaca di sana, Pak? Apakah di sana cukup kondusif untuk dilakukan evakuasi untuk para penumpang? Untuk cuaca sendiri kondisinya cukup cerah ya. Ini kondisi masih matahari cukup cerah. Dan memang belum ada kendala terkait dengan evakuasi dari visi cuaca. Namun memang terlihat akses masyarakat untuk keluar masuk ke TKP ini hanya melalui rel. Jadi bukan menggunakan jalur kendaraan roda 4 ya. Baik. Artinya yang menjadi kendala adalah karena akses masyarakat ke TKP ini hanya melalui rel dan bukan melalui jalur kendaraan yang umum begitu, Pak. Nah, kalau kita melihat visualnya, Pak Ibrahim, ada beberapa gerbong ini yang sampai terpental keluar atau menabrak gerbong-gerbong yang ada di depannya begitu atau badan gerbong lain. Ini bisa Anda gambarkan, Pak, satu gerbong ini biasanya memuat berapa orang untuk dua kereta ini, Pak? Terkait untuk jumlah penumpang secara total dan juga jumlah penumpang di atas gerbong, kami belum mendapatkan datanya. Baik. Untuk data penumpang masih belum didapatkan. Lalu, apakah sudah berkoordinasi dengan juga PT KAI? Bagaimana, Pak, terkait dengan jadwal kereta yang menuju Bandung? Apakah akan ada kebijakan-kebijakan khusus? Yang jelas, ini merupakan jalur yang menuju ke daerah timur dan selatan, ya. Nah, sehingga bisa dipastikan bahwa memang tidak ada kereta yang bisa melewatin jalur ini karena memang tertutup oleh kereta api yang kecelakaan. Baik. Sejauh ini, Pak, untuk ke korban lagi, berapa ambulans yang kira-kira dikerahkan untuk bisa membantu mengevakuasi penumpang yang ada di sana atau korban yang menjadi korban luka? Memang sementara waktu belum sampai 10 ambulans yang terlihat di sekitar TKP, ya. Tapi kita berharap semoga mungkin korbannya tidak terlalu banyak, ya. Baik. Untuk informasi, misalnya ada keluarga atau kerabat yang ingin mengetahui keadaan para korban ini selain melalui kontak senter, mereka bisa menghubungi kemana, Pak, atau update-nya bisa kemana, Pak? Insya Allah, nanti apabila sudah ada antara koran yang akurat, nanti akan kita update informasinya ke publik. Baik. Untuk rencana konferensi pers, tadi kami juga sempat mewawancarai dari PT KAI dan mungkin nanti akan berkolaborasi juga dengan kepolisian Basarnas dan sejumlah pihak terkait. Kapan, Pak, akan dilaporkan atau diumumkan ke masyarakat terkait dengan rilis informasi resminya, Pak? Insya Allah, setepatnya pasti akan kita lakukan update. Karena memang kondisinya juga sekarang lebih fokus kepada wapaya untuk menolong korban. sehingga memang data yang kita sajikan ini harus akuntabel. Nah, Insya Allah, apabila memang datanya sudah cukup akurat, nanti akan secepatnya kita informasikan ke masyarakat. Baik, secepatnya informasi lagi. Dan berikutnya, Pak, untuk korban penumpang yang sudah dibawa atau dievakuasi, dari yang Bapak lihat profilnya ini kebanyakan apa, Pak? Apakah banyak dari anak-anak juga di sana atau kaum ibu atau seperti apa, Pak? Banyak dewasa yang menjadi penumpang begitu di dua kereta tersebut. Baik, Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, terima kasih telah bergabung bersama kami. Nanti akan kami update kembali terkait dengan proses evakuasi dan juga update informasinya dari sana. Terima kasih, Pak Ibrahim. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali informasi kereta api Turangga bertabrakan dengan kereta api lokal Bandung Raya atau Baraya di Petak Cicalengka, Haur Pugur. Tepatnya Kampung Cikuya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada tabrakan yang terjadi, pukul 6.15 pagi tadi menyebabkan sejumlah penumpang kereta api mengalami kepanikan yang luar biasa. Pemirsa, inilah gambaran kepanikan penumpang saat kereta api Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya atau Baraya bertabrakan. Dan musibah ini terjadi di petak stasiun Cicalengka dengan Haur Pugur, tepatnya Kampung Cikuya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa yang kami update barusan, dikonfirmasi adalah 3, tapi masih dalam pendalaman dan terjadi pukul sekitar 6, lebih 15 pagi tadi. Sementara masyarakat, sekitar kejadian terus berdatangan untuk memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.